Sosok Manguprit yang belakangan viral di media sosial diperiksa di Polresta, Bandung. Manguprit menjadi perbincangan warga det karena Taman Bunga Elderless di Ranca Upas Kabupaten Bandung rusak akibat event Trail pada Minggu 5 Maret 2023 lalu. Manguprit mendapat pengawalan anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Manguprit dipanggil pihak kepolisian dari Polresta, Bandung untuk dimintai keterangannya. Diduga pemanggilan tersebut terkait kasus perusahaan lingkungan dan perusahaan motor oleh beberapa orang yang juga murga terhadap panitia penyelenggara acara motor trail tersebut. Pemeriksaan polisi fokus pada kerusahaan lingkungan yang diakibatkan oleh acara trail tersebut yang mana terjadi juga aksi pembakaran motor oleh peserta. Dedy mengatakan kerusahaan yang ditimbulkan dari acara tersebut masuk ke ranah pidana sebab terjadi pengerusakan terhadap areal bunga milik orang lain dan juga perhutani. Manguprit mengaku ketakutan karena saat kejadian tersebut, ia emosi hingga mengacungkan golok. Ia takut hal tersebut ditafsirkan sebagai pengancaman padahal hanya luapan emosi semata. Dedy memastikan bahwa apa yang dilakukan Manguprit bukan sebagai provokator, melainkan terprovokasi. Sehingga ia dengan pendampingan tersebut, Manguprit bisa tenang. Saat dihubungi pada Rabu 8 Maret 2023, Manguprit mengatakan saat ini sedang menanam ulang tanaman bunga tersebut bersama berbagai pihak yang terlibat di lokasi yang rusak akibat kejadian. Pihak panitia event trail ini pun mengucapkan permohonan maaf atas kejadian yang merugikan. Pihaknya juga mengakui bahwa perbuatan yang merugikan banyak pihak sehingga menyesali kejadian ini. Perwakilan event trail itu juga menyampaikan permohonan kepada peserta yang turut meramaikan acara ini. Salah seorang anggota dari event motor trail ini mengatakan bahwa mereka tak menanggung masalah kerusakan hutan pasalnya mereka sudah membayar untuk mengikuti event tersebut. Namun netizen geram melihat para peserta event dan panitia yang tampak tak peduli dengan kerusakan alam yang sudah dibuatnya. Terima kasih telah menonton! Tidak peduli lingkungan. Lihat! Paham gak kalian? Kalau merasa tersinggung silahkan datang ngobrol dengan saya langsung. Saya di Kios Rencaupas. Tempat jualan bunga. Silahkan datang. Buat teman-teman nih, saya coba tanam lagi kalau pengen tahu. Dan disini sebelum kejadian, pelang ini udah berdiri. Lihat! Pelang ini udah berdiri. Mesinya disini juga paham. Kamu gak cinta lingkungan? Biar paham. Ini yang namanya bunga rawa nih. Biar paham anda. Dari satu tunas ini bisa berkembang biak menjadi belasan tunas. Paham gak? Disini meskipun banyak rumput, kelihatannya hijau, rumput semua, udah ada bunga rawanya. Saya tanam lagi, saya perbanyak lagi. Meskipun ini awalnya dari alam, ya. Ini awalnya dari alam. Saya perlu didayakan, saya lestarikan. Saya perbanyak hampir setiap blok. Kalau orang perhutani tidak percaya, silahkan cek langsung ke lokasi. Yuk kita lihat kerawak. Saya tanam lagi, saya perbanyak. Saya yang mengambil bunganya, mencari keuntungan dari ini. Tidak semata-mata hanya mencari keuntungan. Saya ingin melestarikan, memperbanyak. Biar anda paham. Biar nanti bunga ini bukan hanya sekedar cerita. Tapi ini harus selesai, harus tetap ada. Oke, lihat nih. Kancurannya, lihat. Paham gak kalian? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.